Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kartika Sari. Saya mahasiswa Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasa Ibtidakia. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Integrate Reading and Compulsion terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal cerita bilangan caca matematika kelas 6 di SDN Sukorambi 01 Jember. Dalam pelaksanaan pembelajaran, seorang guru dituntut untuk berinovatif dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Mengapa harus seperti itu? Karena keinovatifan guru atau kekreatifan guru akan sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran siswa di dalam kelas. Hal yang dapat dilakukan yaitu salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan model pembelajaran? Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang digambarkan atau dirancang oleh pendidik dari awal sampai akhir. Mulai dari mempersiapkan pembelajaran, penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran, bahkan media atau alat bantu, sampai kepada evaluasi pembelajaran. Jadi dengan adanya model pembelajaran, kegiatan pembelajaran akan berjalan secara baik karena sudah dirancang dari awal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, model pembelajaran yang akan diterapkan yaitu model pembelajaran kooperatif, integrate, reading, and composition. Model pembelajaran ini yaitu model pembelajaran kooperatif, yaitu model pembelajaran yang dilaksanakan secara kelompok. Model pembelajaran kooperatif, integrate, reading, and composition ini merupakan model pembelajaran yang dilakukan secara kelompok yang menekankan pada kegiatan pembelajaran membaca, menulis, dan tata bahasa yang bertujuan untuk menentukan ide dari suatu materi pembelajaran yang sedang dibahas atau sedang dipelajari. Dengan diterapkannya model pembelajaran ini, hal yang diharapkan oleh peneliti yaitu untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa. Apa yang dimaksud dengan kemampuan berpikir kritis siswa di sini? Yaitu kemampuan dalam menganalisis situasi yang didasarkan fakta yang dilaksanakan secara terus-menerus, aktif, teliti, rasional, sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Jadi berpikir kritis adalah berpikir penuh dengan perhitungan. Model pembelajaran ini menekankan pada kegiatan membaca dan menulis. Bukan berarti model pembelajaran ini hanya bisa diterapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia saja. Akan tetapi, model pembelajaran ini dapat diterapkan pada pembelajaran matematika sesuai dengan penelitian yang dipilih oleh peneliti. Karena pada pembelajaran matematika bukan hanya tentang angka dan berhitung, melainkan ada kata-kata dan bahasa sehari-hari yang harus dipahami dalam proses penyelesaian masalah. Oleh karena itu, peneliti ingin sekali menerapkan model pembelajaran kooperatif integrated reading and conclusion terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal cerita bilangan cacah matematika kelas 6 di SDN Sukorambi 01 Jember. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi peneliti yang dilakukan pada awal kegiatan, yaitu pada kegiatan pembelajaran banyak sekali siswa yang tidak aktif atau merasa bosan dalam proses pembelajaran di dalam kelas karena kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara monoton. Hal tersebut jika dibiarkan akan sangat berpengaruh terhadap hasil pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh guru tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, peneliti di sini ingin sekali menerapkan model pembelajaran kooperatif integrated reading and conclusion terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal cerita bilangan cacah matematika kelas 6 di SDN Sukorambi 01 Jember. Di sini, peneliti akan menjelaskan secara singkat mengenai model pembelajaran kooperatif integrated reading and conclusion. Model pembelajaran ini dilakukan secara kelompok yang menekankan pada kegiatan pembelajaran membaca, menulis, dan tata bahasa yang bertujuan untuk menentukan ide dari suatu materi pembelajaran yang akan dibahas sehingga siswa mampu untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya. Ada pun tujuan dari model pembelajaran ini, yaitu untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi dalam proses pembelajaran kemampuan membaca dan membina kemampuan menulis siswa yang akan memanfaatkan kehadiran teman satu kelas karena model pembelajaran ini bersifat kooperatif atau bersifat kelompok. Ada pun langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif integrated reading and conclusion. Yang pertama yaitu orientasi, guru melakukan apresiasi dan pengetahuan awal siswa tentang materi yang akan diberikan dan tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua yaitu organisasi, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 orang secara heterogen. Yang ketiga yaitu pekenalan konsep, yaitu mengenalkan tentang suatu konsep baru yang mengacu pada hasil penemuan selama eksplorasi atau melakukan diskusi bersama dengan anggota kelompoknya mengenai tugas yang diberikan dan menulis hasil kerja kelompoknya. Di sini peneliti dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas yaitu menayangkan sebuah powerpoint dan video pembelajaran agar siswa merasa tertarik dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Yang keempat yaitu publikasi, mempresentasikan atau membacakan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Yang kelima yaitu penguatan dan refleksi, memberikan penguatan dan kesimpulan yang berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari. Selanjutnya yaitu peneliti akan menjelaskan mengenai kemampuan berpikir kritis siswa, yaitu merupakan kemampuan dalam menganalisis situasi yang didasarkan fakta yang dilakukan secara terus-menerus, aktif, teliti, dan rasional sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Jadi berpikir kritis adalah berpikir dengan penuh perhitungan dan berhati-hati. Ada pun indikator dari kemampuan berpikir kritis ini. Yang pertama yaitu interpretasi, yang kedua yaitu analisis, yang ketiga inferensi, yang keempat eksplanasi, dan yang kelima yaitu pengaturan diri atau regulasi diri. Ada pun karakteristik kemampuan berpikir kritis siswa, yaitu yang pertama dapat membedakan ide yang relevan dan tidak relevan, yang kedua sanggup mendeteksi penyimpangan-penyimpangan, yang ketiga mampu mendaftar segala akibat yang mungkin terjadi atau alternatif pemecahan masalah, yang keempat mampu menarik kesimpulan dari data yang telah ada dan terseleksi, yang kelima mampu mengetes asumsi dengan cermat, dan yang keenam mampu membuat hubungan yang berurutan antara satu masalah dengan masalah yang lainnya. Di sini peneliti akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu matematika. Matematika adalah pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Matematika juga berguna untuk melatih daya fikir seseorang yang membuatnya kreatif dalam memecahkan masalah. Tidak hanya operasi hitung saja, tetapi juga ada soft steel, seperti menemukan konsep, mengolah informasi, mengomunikasikan ide dalam bentuk simbol, bagan, gambar, atau kalimat secara lisan dan tertulis, dan menerapkan alat berpikir matematika mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Ada pun tujuan dari pengajaran matematika, yaitu Untuk menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berhitung siswa sebagai latihan dalam kehidupan sehari-hari, dapat membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif, dan disiplin bagi siswa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian di sini menggunakan penelitian kuantitatif, Dengan jenis penelitian eksperimen dengan desain one group pre-test and post-test. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan atau hasil perlakuan yang diberikan. Eksperimen dimaksud untuk mengetahui pengaruh X, yaitu model pembelajaran kooperatif integrated reading and compunction, terhadap Y, kemampuan berpikir kritis siswa. Pada penelitian ini dilakukan sebuah pre-test sebelum perlakuan dan diberikan post-test sesudah perlakuan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 6 di SDN Soekorambik 01 Jember, yaitu 18 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan dengan jumlah 31 siswa. Sample dalam penelitian ini yaitu menggunakan total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara keseluruhan. Alasan mengambil total sampling karena menurut Sugiono jumlah populasi yang kurang dari 100, maka seluruh populasi akan dijadikan sebagai sampel penelitian. Jadi sama sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sesuai dengan kelas yang dipilih oleh peneliti, yaitu kelas 6, dengan jumlah siswa sebanyak 31 siswa. Ada pun teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini yaitu menggunakan observasi, tes, dan dokumentasi. Untuk instrumen pengumpulan datanya, yaitu menggunakan uji validasi. Menggunakan uji validasi isi yang merupakan alat ukur ditentukan melalui pendapat profesional dalam proses telah asoal. Sehingga item-item yang telah dikembangkan memang untuk mengukur apa yang dimaksud dan untuk diukur. Ada pun analisis data. Analisis data di sini yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial, yaitu menggunakan uji hipotesis, menggunakan uji T dengan bantuan SPSS. Hasil data yang diperoleh oleh peneliti sebelum diberikan perlakuan atau pretest, yaitu terdapat 4 siswa yang tuntas dan 27 siswa yang tidak tuntas. Dengan nilai tertinggi yaitu 75 dan nilai terendah yaitu 5. Dalam kegiatan pretest ini, banyak sekali siswa yang tidak mampu menjawab soal yang telah diberikan, karena siswa merasa kebingungan dan tidak memahami arti dari sebuah soal yang telah diberikan, sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan masalah yang diberikan oleh peneliti. Sehingga peneliti menerapkan model pembelajaran kooperatif integrated reading and co-position, yaitu melakukan sebuah post-test dengan menerapkan model pembelajaran tersebut. Dengan menerapkan model pembelajaran tersebut, terdapat 17 siswa yang tuntas dan 14 siswa yang tidak tuntas, dengan nilai tertinggi yaitu 90 dan nilai terendah yaitu 20. Nah, dari data tersebut mengalami sebuah peningkatan, walaupun peningkatannya tidak secara signifikan atau sangat tinggi, karena hal ini harus dilakukan secara bertahap dan terus-menerus untuk menembuhkan kemampuan berpikir kritis siswa. Akan tetapi, dengan menerapkan model pembelajaran ini dapat diartikan sangat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal cerita bilangan caca matematika kelas 6 di SDN Sukorambi 01 Jember. Dengan menerapkan model pembelajaran tersebut, meningkatkan keinginan siswa untuk terus belajar. Pembelajaran menjadi tidak monoton, karena penyanyi di sini menayangkan sebuah powerpoint, dan juga ada video bernyanyi bersama dengan siswa. Memang kelas 6 merupakan kelas tinggi, tetapi dia juga ingin sekali untuk bernyanyi bersama-sama. Bernyanyi tersebut juga berhubungan dengan materi yang sedang diajarkan oleh peneliti. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat dikatakan ada perbedaan rata-rata antara kemampuan berpikir kritis siswa sebelum perlakuan atau pre-test dan sesudah perlakuan, yaitu post-test, yang artinya ada pengaruh model pembelajaran kooperatif integrate reading and composition terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika kelas 6 di SDN Sukorambi 01 Jember. Itulah penjelasan singkat mengenai hasil penelitian skripsi yang peneliti lakukan di sini. Sekian yang dapat disampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.